Ada satu pertanyaan yang selalu ditanyain bisnis owner yang ikut sesi konsultasi gua. Kok, bro, pak, mas Leon, gimana sih caranya ngembangin bisnis? Dan untuk ngejawab pertanyaan ini, gua selalu bilang, harus pelajarin dulu kondisi bisnis lu itu kayak gimana sekarang. Soalnya setiap bisnis, pasti caranya itu beda-beda. Nah, pertanyaan ini juga dilontarkan sama ownernya DB Style, perusahaan yang jualan bed cover, termasuk selimut, dan juga spray yang high-end yang udah beroperasi sejak tahun 2016. Gua pribadi suka sama produknya ya, soalnya desain mereka itu elegan dan juga classy. Mereka juga udah pernah dikontenin sama Arief Muhammad dan produknya itu sampai masuk ke Vivere. Omset DB Style ini sekarang udah sampai miliaran per tahun ya, bisnisnya itu tumbuh lumayan pesat. Tapi ownernya sekarang lagi mentok, bingung, gimana harus ngembangin bisnisnya lagi? Dan ini kan pertanyaan yang wajar. Yang namanya bisnis, pasti pengennya supaya terus berkembang dan makin gede kan? Jadi di video ini gua bakal jelasin strategi yang bisa dilakukan sama DB Style supaya bisnisnya itu makin gede dan mungkin ini bisa jadi pertimbangan buat teman-teman yang mau mulai bisnis atau mau mengembangkan bisnis yang udah ada. Let's go! Di sesi konsultasi ini gua dibantuin sama Alfian dan juga Sandi. Alfian ini ex-consultant di ITKerny. Kalau misalnya Sandi, ini foundernya Rankpiller, digital marketing agency yang bantuin ningkatin penjualan online perusahaan menengah dan besar kayak Traveloka, Bukalapak, Sinarmas, BliBli, dan juga masih banyak lagi. Mereka spesialisasi untuk ngembangin penjualan melalui website, e-commerce, dan juga sosmed, terutama TikTok. Nah, kalau misalnya di DB Style, channel penjualan terbesar mereka yang menyumbang 60% omset mereka itu adalah Instagram. Tapi sialnya, Instagram mereka itu baru aja kena hack. Dan ini bisa jadi pelajaran penting ya buat kalian juga. Jangan sampai lengah. Soalnya ownernya DB Style ini kan pasti orang yang pintar. Cuman ya dia lagi lengah aja, jadinya kecolongan. Ceritanya tuh kayak gini. DB Style ini kebetulan lagi kontekkan sama representative Facebook buat diskusiin IG ads mereka. Lalu di saat yang bersamaan, mereka juga diskusi buat dapetin centang biru buat akun IG mereka. Nah, selang dua hari, DB Style ini dijapri sama hacker yang menawarkan centang biru juga asalkan DB Style mau ngikutin instruksinya si hacker ini. Kebetulan, foundernya ini lagi traveling sama family-nya, jadi dia kasih instruksi ke anak buahnya buat ngejalanin arahan dari hacker itu. Jadi, dia juga lagi nggak fokus, nggak sempet cek dengan teliti. Dia pikir hackernya itu adalah orang representatif dari Facebook soalnya momennya ini lagi pas banget. Mereka ini kebetulan emang lagi diskusi sama orang dari Facebook. Singkat cerita, hackernya ini bikin postingan seakan-akan khusus untuk followersnya DB Style, mereka dikasih kesempatan untuk beli iPhone dengan harga diskon 8 jutaan per unit. Dan dari modus itu, total kerugian korban atau followersnya DB Style yang ketipu itu diestimasikan udah lebih dari 50-an juta rupiah. Dan yang pasti, usahanya DB Style juga terganggu. Makanya dari kejadian itu, kita mau pelajarin opsi untuk penjualan melalui channel-channel lain supaya kita juga nggak tergantung sama satu channel. Yang pertama itu adalah dari website. Mereka udah punya website sih, tapi belum dioptimalin buat mendapatkan klien dari situ. Emang gimana sih caranya? Step pertama, tentunya kita harus cari tau dulu nih, dari segi customer journey, calon customer kita itu nyari produk kita atau nggak lewat Google. Kita bisa mulai nyari tau lewat keyword planner yang ada di Google Ads. Untuk DB Style, ini kita bisa coba pakai kata kunci kayak spray premium, slimut premium, bed cover premium, dan kita bisa lihat jumlah pencarian per bulan dan juga biaya cost per kliknya itu berapa. Tentu, kata kunci yang lebih general, misalnya kayak spray, itu pasti jauh lebih banyak pencariannya. Bisa sampai 27 ribu per bulan. Tapi, spray itu terlalu general. Jadi, belum tentu cocok sama apa yang dicari sama DB Style. Soalnya, target market DB Style, itu kan klien yang nyari spray, slimut, dan juga bed cover premium. soalnya harga produk DB Style, itu middle up. Kisaran 1 sampai 2 juta. Jadi, strategi SEM yang harus diterapin sama DB Style, itu ada 3. Pertama adalah kata kunci jenerik, misalnya kayak spray premium, slimut premium, duvet luxury, dan kedua, itu nama brand, misalnya kayak DB Style, classic by DB, dan terakhir, itu adalah nama brand kompetitor. Misalnya kayak King Coil Bed Cover, bedding King Coil. Ini tujuannya, supaya bisa ngarahin customer yang lagi nyari produk kompetitor, supaya geser ke DB Style. Setelah kita jalanin tiga itu, kita tinggal lihat, kategori mana nih, yang ROAS-nya itu paling bagus. Cara ngitung ROAS, atau Return on Advertising Spend, itu kayak gini. Misalnya disini, rata-rata cost per kliknya, itu 3.000 rupiah per klik. Kita butuh berapa klik nih, sampai bisa closing. Misalnya kita butuh 10 klik, untuk mendapatkan 1 customer. Berarti 1 customer, itu kita bayar 30.000 rupiah, dan setiap 30.000 rupiah, kita tuh bisa jual barang yang harganya itu 1 juta. Ini tuh ROAS-nya berarti 30 kali lipat lebih. Dan setelah kita testing, baru kita bisa lihat, mana nih yang spending kita itu 30 juta, kita bisa mendapatkan 300 juta. Apakah dari generik, dari brand, atau dari kompetitor? Atau ternyata malah boncos semua? Soalnya nih, bisa jadi semua ya, kalau misalnya ternyata customer journey-nya, itu nggak ada yang lewat Google. Nanti kalau misalnya udah berjalan, kita juga bisa pake DSA alias Dynamic Search Ads. Dan untuk ini, website kita itu harus punya definisi conversion yang jelas. Apa sih objektif website kita? Apakah objektifnya itu buat kontak CS kita, melalui WhatsApp, atau objektifnya itu buat check out, dan langsung bayar? Intinya setelah kita menjalankan campaign kita, nanti Google itu bisa belajar, kira-kira kata kunci apa yang bisa mendorong conversion. Dan ini bisa random ya. Misalnya, bisa aja kata kuncinya itu spray import, atau kasur mahal, yang jadi kata kunci yang mendorong conversion kita. Dan ini AI-nya Google, yang akan merekomendasikannya, dan yang namanya mesin, kadang mereka bisa bagus banget, ngasih saran keyword yang kita nggak expect, tapi ternyata bisa mendapatkan conversion yang tinggi, tapi kadang yang namanya AI, bisa juga jadinya nggak bagus. Kemudian setelah jalanin SEM, dan ternyata customer itu terbukti beli melalui website, saran gue selanjutnya adalah untuk melakukan organic marketing. Bedanya apa sih? Kalau misalnya organic marketing, itu artinya kita mendorong website kita, supaya bisa ranking 1, 2, atau 3, untuk kata kunci-kata kunci yang kita bidik. Misalnya kita di beli spray mewah, atau cari beding premium, tanpa kita bayar iklan. Jadi ya, enaknya organic marketing, itu tuh gratis. Dan kalau misalnya kita bisa udah ranking 1, 2, 3, itu bener-bener enak banget. Kayak misalnya website gue, sewa kantor CBD, ini yang bantuin rank pillar ya, by the way, itu tuh mendapatkan klien setiap hari, secara gratis, gara-gara ngeranking 1, 2, dan juga 3, untuk kata kunci-kata kunci yang penting buat gue. Cuman, nggak enaknya organic marketing, itu tuh makan waktu. Mindsetnya itu tuh investasi jangka panjang. Nggak bisa instan hasilnya. Makanya saran gue, kita tes dulu aja, pake cara yang lebih instan, dan investasinya itu juga relatif kecil, yaitu dengan performance marketing, alias kita bayar Google pake Google Ads. Dan gue rasa buat DB Style, yang omsetnya itu udah miliaran per tahun, ngetes 30 atau 50 juta di Google Ads, itu worth it. Soalnya kalau misalnya berhasil, bisa ningkatin omset perusahaan sampai miliaran setahun. Kemudian, gimana sih caranya ningkatin ranking website kita secara organik? Cara untuk naikin ranking website secara organik, itu bisa dari dua. On-page, dan juga off-page. On-page itu intinya kayak diagnosa website kita. Apakah struktur website-nya itu udah baik? Apakah speed server-nya itu udah optimal? Apakah udah bisa kebaca sama Google, alias diindeks sama Google? Apakah dari segi deskripsi website itu udah best practice? Apakah konten kita itu udah bagus, dan juga informatif, dan relevan dengan apa yang orang cari? Soalnya perlu dicatat, cara Google ngebaca website, itu nggak kayak manusia yang liatnya itu dari visual, atau liat dari warna, dan juga gambar-gambar. Google itu pake bot. Crawler dia sendiri, dan kita ngajarin Google, website kita itu tentang apa, jualan apa, melalui text. Lalu Google itu bisa tau, mana website yang bagus, dan mana yang nggak, dari beberapa matrix. Misalnya, kalau misalnya ada orang yang masuk ke website, ngeliatin berapa halaman, lalu di sana berapa menit, lalu bounce rate-nya tinggi, atau nggak. Bounce rate itu artinya, klien datang ke website kita, tapi mereka langsung pencet back, tanpa ngeliatin yang lain-lain. Dan ini jelek buat ranking kita ya. Dan ini bisa jadi gara-gara website kita itu kurang informatif, nggak relevan, atau speednya itu lambat, makanya orang langsung keluar. Nah, kalau misalnya off-page, itu maksudnya, berapa banyak website-website lain, yang memberikan referensi ke website kita, dan apakah website-website tersebut, itu bisa dipercaya atau nggak. Contoh, kalau misalnya website Cassian and Compass, itu bisa meliputi website kita, website kita itu bisa dicap sebagai website yang benar-benar legit, dibandingkan sama website random, yang nggak ada view, dan juga nggak ada visitornya, yang nge-mention website kita. Jadi, cara Google ngeliat apakah website kita itu bagus atau nggak, salah satunya adalah dengan aktivitas off-page, buat ngasih tau ke Google, kalau misalnya website kita ini, udah sering di-mention di mana-mana. Lalu, channel penjualan yang kedua, adalah dengan e-commerce. Ada tiga hal yang harus kita perhatiin, buat ngedorong penjualan di e-commerce. Review, judul, dan juga foto produk. Ini kayaknya simple ya, tapi kayak ginian aja, juga ada trik-triknya loh. Kalau misalnya di Shopee, DB Style ini udah lumayan strong ya, tapi kalau misalnya di Tokopedia, mereka nggak terlalu aktif. Gue lihat foto-foto produknya sih udah oke sih, udah keren-keren, tapi belum ada reviewnya, atau masih sedikit lah. Jadi kayaknya orang-orang itu belum yakin buat beli di sini, gara-gara reviewnya itu belum banyak. Nah, buat ngakalin itu, sebenarnya caranya lumayan gampang ya. Kita bisa minta bantuan temen, atau keluarga, buat beli produk kita, terus kasih reviewnya yang bagus. Nanti kalau misalnya udah, kita tinggal balikin lagi aja uangnya. Palingnya di sini kita cuma nombokin aja transaction fee-nya Tokopedia. Harapannya, kalau misalnya kita udah perhatikan dari sisi review, title, dan juga foto produk yang udah optimal, yang kita harapkan adalah aktivitas top ads kita itu bisa jadi lebih efektif. Selain ngandelin ads, bisa juga join campaign-nya Tokopedia, atau Shopee. Ada yang namanya Payday, WIB, Double Date, Super Brand Day, dan emang, efektivitas penjualan melalui campaign ini bisa aja ada yang tinggi, bisa aja ada yang rendah. Contoh, mungkin aja bedding atau spray itu bukan sesuatu yang tiba-tiba kita mau beli waktu iseng-iseng scrolling. Tapi bedding atau spray itu yang kita mau beli saat kita barusan renov rumah, atau pindah rumah, bukan impulse buying. Tapi walaupun begitu, belum tentu ngikutin campaign itu rugi. Apalagi kalau misalnya kita bisa ngikut campaign cuma dengan variable cost. Jadi walaupun gak ada penjualan, kita bisa dapet benefit dari segi brand awareness, jadi minimal, orang-orang yang mau beli bedding atau spray, itu udah tahu sama nama DB Style, supaya kapan-kapan, pas lagi butuh, mereka bisa mempertimbangkan brand ini. Kemudian, jangan lupa sama TikTok. TikTok ini kategori baru ya, Shopper-Tainment. Kombinasi antara shopping dan juga entertainment. Kita semua tahu kalau misalnya sekarang ini, jualan dari TikTok itu lagi booming karena ada fitur live sama keranjang kuning. Dan kalau misalnya kalian mau lihat peluangnya itu ada di industri apa aja, kalian bisa lewat kalau data.com. Contoh di sini, kalian bisa lihat beauty and personal care, itu kategori nomor 1 di TikTok dengan penjualan 62 juta dolar atau 1 triliun rupiah dalam 30 hari terakhir. Lalu Muslim Fashion itu 26 juta dolar atau hampir 400 miliar, Phone and Electronics itu 14 juta atau lebih dari 200 miliar, dan Food and Beverages ini mirip juga sekitar 200 miliar rupiah. Ini adalah jumlah barang yang terjual melalui TikTok Shop untuk masing-masing kategori. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, kalian itu bisa langsung check out di TikTok ya. Contohnya ini kayak gini. Jadi setiap kali customer check out, data penjualan ini itu direkord dan dipublikasikan jadi semua orang itu bisa lihat industri apa yang penjualannya itu bagus di TikTok. Dan kalau misalnya kita lihat textiles and soft furnishings, ini ada beddings dan juga household textiles. 30 hari terakhir beddings itu sekitar 30 miliar penjualannya dan ini kalian bisa bayangin, kalau misalnya kita bisa mendapatkan 5% market share di TikTok, itu udah 1,5 miliar per bulan cuma dari TikTok aja. Terus kalau misalnya di TikTok ini, kalian juga bisa manage akun sendiri kayak Skintific atau kayak Dr. Richard Lee atau bisa juga kerjasama dengan influencer yang cocok dan bisa mendorong penjualan produk kalian. Contohnya, kayak PT Brandis Indonesia, penjualan di TikTok itu udah di atas 1,5 miliar per bulan dan 100%-100%nya itu menggunakan sistem affiliate dengan influencer. Terus kalau misalnya kita scroll ke bawah, kita juga bisa lihat kalau misalnya jumlah followers itu belum tentu menggaransi penjualannya itu bakal tinggi. Tapi ada yang followersnya itu sedikit bisa menghasilkan penjualan yang tinggi kalau misalnya konten yang dibikin itu pas dan juga sesuai sama target marketnya. Sekali lagi, thank you banget buat Sandi atas masukan-masukannya soalnya Rankpiller ini udah bantuin banyak perusahaan buat scale up di TikTok kayak misalnya Everpure, YOU, Baron Bliss, Flinty, Amazfit, dan brand-brand itu omsetnya bisa naik sampai 5 kayak lipat setelah di handle sama Rankpiller. Jadi kalau misalnya teman-teman punya brand atau produk tapi bingung gimana marketingnya di TikTok bisa coba kontak Rankpiller aja ya. Gua rekomen banget soalnya gua customernya mereka sejak tahun 2020. Kemudian channel penjualan yang terakhir adalah offline marketing. So far sih mereka udah berusaha buat jualan B2B ke hotel-hotel atau vila-vila gitu ya. Dan di sini, gua cuma ngasih saran kalau misalnya B2B jangan sampai salah target. Misalnya approach kebagian purchasing di masing-masing hotel. Padahal yang paling penting itu adalah pemilik franchise-nya. Kenapa? Jadi pemilik hotel itu biasanya kalau misalnya mereka ngebangun hotel seringkali ngikutin advice dari pemilik franchise. Misalnya kayak Max One, One Oh One, Fave, dan lain-lain. Jadi kalau misalnya kita bisa buka relasi sama owner franchise-nya, setiap kali Max One buka hotel, One Oh One buka hotel, Fave buka hotel, pemilik franchise-nya itu bakal nyaranin pemilik hotel untuk menggunakan produk DB Style. Dan ini kan jadinya jauh lebih efektif. Sekali dapet, itu bisa langsung buat semua hotel baru yang akan dibuka di kemudian hari. Terakhir, gue mau sharing tentang founder DB Style. Karena menurut gue, cerita mereka ini bisa menginspirasi teman-teman yang memulai bisnis juga. Jadi DB Style ini dimulai tahun 2016. Waktu itu, foundernya Handy dan istri itu masih kerja. Kalau misalnya Handy itu kerja sebagai karyawan bank di DBS dan juga Maybank. Dan karena modalnya itu masih minim, mereka pakai sistem made to order. Jadi sambil kerja kantoran, mereka atur waktu buat layanin customer dan penjahit pertama mereka itu adalah saat pump kompleksnya. Dan sampai sekarang mereka udah bertumbuh dan workshop dan gudangnya itu sekarang udah segeri ini. Jadi buat teman-teman yang memulai usaha, nggak usah banyak alesan. Nggak punya modalah, nggak punya waktu karena harus kerja 9 to 5 dan juga alesan-alesan klasik lainnya. Intinya, selama kita mau berjuang dan mau berusaha, pasti akan selalu ada jalannya. Oke ya, semoga video ini dapat membantu teman-teman yang ngalamin masalah yang sama. Dan kalau misalnya kalian mau pelajarin lebih tentang marketing, gue udah bikin video yang lebih detail tentang cara untuk meningkatkan penjualan sampai 10 kali lipat tuh di sini. Dan kalau misalnya kalian mau dengerin sesi konsultasi gue dengan perusahaan lain, kalian bisa klik di sini. Thank you and I will see you guys again in the next video. Sampai jumpa di video.